Forum Jurnalis Lombok Timur PJLT bersama dengan BP Jam Sostek memberikan santunan kematian terhadap almarhum lalu bambang Widianto, korban meninggal dunia saat kecelakaan tragis mobil tim gerak cepat BP BD Lombok Timur. Karena terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek dari Forum Jurnalis Lombok Timur, maka santunan yang diberikan sebesar 42 juta rupiah. Bersama BP Jam Sostek, Forum Jurnalis Lombok Timur PJLT menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris lalu bambang Widianto yang wapat dalam kecelakaan saat bertugas beberapa waktu lalu. Santunan ini diserahkan langsung kepada istri almarhum oleh Ketua FJLT Rusliadi. Santunan ini dapatkan ahli waris karena FJLT telah mendaftarkan almarhum sebagai peserta BP Jam Sostek. FJLT sebagai wadah berkumpulnya para wartawan Lombok Timur telah mendaftarkan anggotanya dalam kepesertaan BP Jam Sostek. Bahkan Forum membayarkan 3 bulan pertama iuran BP Jam Sostek tersebut. Mengenang lalu bambang, Rusliadi mengatakan bahwa almarhum adalah sosok yang hangat dan bersahabat. Bahkan hingga hari terakhir menjelang maut penjemputnya, almarhum sempat mengajak teman-teman wartawan untuk ngopi bersama. Dari anggota yang berjumlah 57 orang tercatat 37 wartawan Lombok Timur yang sudah menjadi peserta BP Jam Sostek melalui FJLT. Sementara sisanya telah terdata dari perusahaan media masing-masing. 11 ribu per bulan. Alhamdulillah dari Forum Juni dari Lombok Timur ada 37 teman-teman wartawan yang ada di Lombok Timur yang sudah memiliki kartu peserta BP Jam Sostek. Sementara itu, Kepala Cabang BP Jam Sostek Lombok Timur Akbar Ismail menjelaskan bahwa santunan ini berasal dari FJLT karena dalam prinsip jaminan kesejahteraan sosial adalah gotong royong. FJLT bersama BP Jam Sostek telah mengupayakan agar kematian almarhum ditapkan sebagai kecelakaan kerja. Namun sayangnya fakta yang ditemukan bahwa almarhum dinyatakan bukan sebagai wartawan saat meninggal, tetapi dalam sebagai anggota BPBD. Sehingga Aliwaris almarhumannya mendapatkan santunan kematian sebesar 42 juta rupiah. Padahal jika masuk dalam kecelakaan kerja santunannya mencapai 104 juta rupiah. Kepala Almarhum, Bambang Budianto ya, yang terdaftar dan sudah didaftarkan oleh teman-teman dari forum jurnalis Bumbu Timur yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau ini juga bekerja sebagai peserta kemanusiaan di Badan Penanggilanan Rencana Daerah ya, BPBD. Dan beberapa waktu yang lalu beliau ini dalam penerakan tugas dan aktivitas beliau mengalami meninggal dunia. Jadi atas dasar itu beliau mempunyai hak atas tantungan yang akan diberikan kepada ahli warisnya melalui DTG Serang Kerjaan, minta luar kami berikan adalah 42 juta rupiah. Dan harapan kami mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang kita berikan kepada ahli warisnya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk diketahui bersama, almarhum telah bergabung dengan BPBD sekitar 3 bulan namanya. Namun di sela-sela pengabdiannya sebagai petugas BPBD ia juga tetap aktif menulis di salah satu media online. Meskipun saat meninggalnya almarhum telah bertugas di BPBD Lombok Timur, namun ia tetap mendapat santunan karena telah terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek melalui FCLT.